Karyawan sebuah minimarket di jalan Randengan, Banjar, Jawa Barat, dikejutkan dengan rusaknya gerbang dan pintu utama toko. Setelah masuk ke dalam, kondisi minimarket sudah berantakan dan sejumlah barang-barang telah raib. Minimarket ini telah kemalingan. Hal ini didasarkan pada rekaman kamera pengintai atau CCTV. Dalam rekaman ini, ada dua orang pria masuk dari pintu depan. Mereka langsung menjarah rokok dan susu di lemari pajang kasir. Dalam waktu singkat, semua rokok dan susu berhasil digondol. Petugas Satreskrim Poresta Banjar yang datang ke lokasi menemukan banyak sidik jari di pintu kaca depan dan lemari pajang kasir. Diduga pelaku berjumlah empat orang. Namun petugas kesulitan mengenali pelaku karena memakai topi dan pakaian yang sama. Akibat perampokan ini, minimarket tersebut mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Dalam kasus ini, semua karyawan diliburkan karena lokasi kejadian masih diperiksa petugas. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.